Pemisah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi acara Hari Kerida Nasional atau KHKN di area Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan tersebut, pemisah ratusan alat mesin pertanian, bibit kopi, serta ratusan ayam kampung diberikan kepada para petani yang hadir. 5.000 petani sekabupaten Bandung Barat hadir dalam acara Kerida Nasional. Di sela-sela acara tersebut, Mentan mengajak petani bersatu. Menteri juga menjelaskan, bantuan dari Kementerian Pertanian Kementan yang dibagikan kepada para petani merupakan bantuan pemerintah agar para petani dapat meningkatkan kesejahteraannya. Bantuan dari Pemerintah Pusat ke Jawa Barat sejak 2014 hingga saat ini mencapai Rp30 triliun dari dana desa dan APBD Kabupaten Bandung Barat. Kemudian alat mesin pertanian di seluruh Jawa Barat mencapai Rp26.000 lebih dengan nilai mencapai Rp500 miliar. Amran mengunggapkan produksi di Kabupaten Bandung Barat banyak yang sudah diekspor, salah satunya ke Singapura. Amran mengajak kepada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan agar bersatu. Amran menjelaskan, Maksud petani bersatu atau ngahiji, yaitu mengajak petani untuk bahu-membahu meningkatkan produksi. Petani ini harus bersatu biar kuat bahu-membahu. Jangan jadi kompak untuk meningkatkan produksi. Nah, petani ini terbiasa gotong-royongnya bagus. Dia berkelompok, kita membentuk kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan bahkan kita membangun kooperasi dikorporasikan. Itulah namanya bersatu. Karena skala menjadi skala jauh lebih besar. Khusus Bandung Barat, bantuan total 4 tahun lebih mencapai Rp1,3 triliun. Sementara itu bantuan yang diberikan saat ini, yaitu 20.000 kopi dari dirjen perkebunan termasuk 200.000 ekor ayam kampung.